Yang lagi melintas di kawasan Kasab Langkai, Jakarta Selatan, jangan kaget ya kalau melihat banyak polisi dari pagi hingga sore nanti. Karena hari ini merupakan hari pertama digelarnya operasi keselamatan jaya 2018. Dan baru digelar beberapa jam aja ini udah banyak para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas nih Pak. Ya sebetul sekali Taufik, dan operasi ini juga digelar di sejumlah titik di Jakarta ya. Dan sedikit aja ada 2700 personil polisi yang dikerahkan dalam operasi yang menghadapankan keselamatan pengendara ini. Betul, dan operasi yang berlangsung hingga 25 Maret ini juga serempak dilakukan di berbagai daerah lain ya. Dan tujuannya adalah itu untuk mengurangi tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas. Fokus polisi pada pelanggaran melawan arus, kemudian juga tidak pakai helm, tidak pakai sabuk pengaman, sampai dengan yang suka ponceng tiga. Yes, dan pertanyaannya nih, aturan larangan merokok dan mendengarkan musik saat berkendara ini apakah sudah ditilang ya Taufiknya? Dan jawabannya ini ternyata belum. Saya tegaskan lagi ulang, bahwa untuk pengemudi atau yang berkendara dengan mendengarkan musik, kemudian merokok, itu tidak dilakukan tindakan hukum. Dan bukan merupakan suatu pelanggaran berlintas. Hanya kita himbau supaya tidak terganggu konsentrasinya, soalnya tidak melakukan hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih.